Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Saya akan mengulas tentang sosok ilmuwan jenius muslim Al-Biruni Sang Perumus Teori Rotasi Bumi Abu Rayhan Al-Biruni Ialah salah satu ulama terbaik yang pernah dihasilkan dunia Dia memberikan kontribusi besar bagi dunia sains, geografi, astronomi, fisika, dan banyak bidang lainnya Karya-karyanya bersama dengan karya-karya ilmuwan besar lainnya Telah membangun dasar ilmu pengetahuan modern Meskipun dia hidup di abad pertengahan Pemikiran dan pengamatannya bertahan hingga saat ini Dia merumuskan banyak solusi matematika untuk masalah yang belum terpecahkan Salah satunya terkait teori rotasi bumi Melalui penentuan garis lintang dan garis bujur dari banyak daerah setelah melakukan pengamatan yang tajam Al-Biruni juga mancang beberapa instrumen untuk membantu menentukan nilai-nilai tertentu seperti jari-jari bumi dan berat jenis mogam Al-Biruni diakui dunia sebagai geografer dan astronom yang ahli dalam penentuan garis lintang dan garis bujur Sebuah garis yang membatasi tiap-tiap negara Ia juga pakar dalam hal ilmu topografi Ia juga memiliki pengetahuan yang luas tentang budaya Adat istiadat, sastra, dan agama dari berbagai tempat di seluruh dunia Karena ia melakukan perjalanan ke berbagai negeri, wilayah, kawasan, bersama koleganya Perjalanan itu membantunya menulis banyak tentang tempat-tempat yang dia kunjungi Buku-bukunya dapat dianggap sebagai ensiklopedia tentang tempat-tempat dan menjadi manifestasi dari kualitas pengamatannya Karena buku-buku ini berisi deskripsi kecil tentang topik yang telah ditanganinya Sosok Al-Biruni Abu Ar-Raihan Al-Biruni, seorang ilmuwan besar Islam yang diperkirakan lahir pada tahun 362 Hijriah Yang bertepatan dengan 4 September tahun 973 Masehi Salah seorang astronom, geografer, dan matematikawan hebat yang kiprahnya sangat diakui dunia Al-Biruni bernama lengkap Abu Ar-Raihan Muhammad bin Ahmad Al-Khawarizmi Al-Biruni Ia lahir di kota Kats, Khawarizm, Asia Tengah Sebuah pinggiran kota yang dalam bahasa Persia disebut Birun Sejak kecil, ia berguru pada salah seorang ulama ternama Abu An-Nasr bin Arak Seorang astronom dan matematikawan ternama abad 10 Masehi Dari Abu An-Nasr bin Arak, Al-Biruni mempelajari berbagai macam ilmu Terutama matematika dan astronomi Intelektualitas seorang Al-Biruni makin berkembang setelah ia merantau ke kota Jurjan atau Burgan Salah satu kota di Iran Dalam perantauannya itu, ia bekerja kepada pangeran Syamsul Ma'ali Obus bin Wash Kamil Penguasa Gurgan Hal ini mendorongnya untuk bertemu dengan para ilmuwan besar masa itu Di antaranya Ibnu Sina Selama bekerja di Istana Gurgan inilah ia memulai aktivitas kepenulisannya Lalu pada tahun 400 Hijriah atau 1100 Masehi Ia memutuskan untuk bekerja kepada Abu Al-Habbas Al-Mamun di Istana Kharizmiyah Selama bekerja di Istana Kharizmiyah ini Ia harus melewati salah satu fase terburuk dalam sejarah hidupnya Nyawanya hampir tak tertolong akibat tragedi perebutan kekuasaan yang melibatkan Sultan Al-Ghaznawi Beruntung salah seorang ilmuwan pengikut Sultan Al-Ghaznawi Telah mengenalnya sebagai salah seorang astronom ternama Ia pun akhirnya diterima bekerja di Istana Hal-Ghaznawi Salah satunya ia bisa mempelajari naskah-naskah Hindu di India Kisah ini terungkap dalam 147 ilmuwan terkemuka dalam sejarah Islam karya Muhammad Gharib Jauda Saat periode penaklukan India Ia banyak mempelajari peradaban India termasuk karya-karya mereka Di sana dia menulis buku-buku tentang sejarah mereka yang menjadi rujukan terpenting bagi India Hingga waktu belakangan Ungkap Muhammad Gharib Jauda Hal inilah yang mendorong dikenal sebagai ilmuwan yang menguasai beberapa bahasa lain selain bahasa Arab Sejumlah bahasa yang dikuasai oleh al-Biruni lainnya adalah Iberia, Suryani, hingga Sanskerta Ilmu Oseanografi Salah satu ilmu yang dipelajarinya dari bahasa Sanskerta ialah ilmu oseanografi Pasang surut air laut Selama menetap 13 tahun, di India ia berhasil membuat karya fenomenal berjudul Kitab Al-Hind atau Kitab Ul-Hind Ia dalam salah satu babnya di kitab tersebut menuliskan tentang fenomena pasang surut air laut di samudera India Al-Biruni menyediakan bab tersendiri dalam karyanya yang terkenal, Kitab Al-Hind, untuk menjelaskan fenomena Bagaimana pasang surut air mengikuti satu sama lain di samudera, yaitu samudera India Ungkap sejarawan India NK Panikkar dalam jurnalnya Al-Biruni and the Theory of Tides NK Panikkar bahkan memuji ketegunan Al-Biruni dalam mempelajari naskah-naskah India kuno Al-Biruni dinilai sebagai ilmuwan pertama yang berhasil mempelajari naskah-naskah kuno India dengan baik Naskah-naskah kuno tersebut terdiri atas Matasya, Purana, Vino, Purana, Fayu, dan Lingga Selain itu, ia juga membaca kitab kuno lainnya berjudul Taitirya Samhita di India Selatan Dalam Taitirya Samhita, kita menemukan bahwa istilah pinfa digunakan untuk berarti menyebabkan membengkak atau meluap Dalam konteks fenomena pasang surut, samudera Mabilita, pinfa manam, imbu NK Panikkar Karya-karya Al-Biruni Al-Biruni merupakan ilmuwan pertama yang mengatakan adanya pergerakan titik matahari yang terjauh dari bumi Selain itu, ia berhasil membuat tabel-tabel astronomi baru sebagai hasil koreksinya atas tabel-tabel astronomi ilmuwan terdahulu Hal ini terangkum dalam dua kitab astronominya Al-Ghanun Al-Mas'udi Fi Al-Hay'ah Wa An-Nujum Dan At-Tafhim Lil'awwalil Sinaat At-Tanjim Selain itu Selain ilmu astronomi, ia juga membuat karya tentang geografi Bahkan karya Al-Biruni banyak diterjemahkan ke dalam bahasa latin sifatul ma'mura Wallahu alam bis sohab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton